Intro Yo everybody welcome back with me Mi Bumin And today, gue bakalan mengisi acara curhatan Gaming Boy Dimana gue main game sambil ngomongin hal-hal random di internet Dan pada episode kita kali ini, gue bakalan ngomongin pasal VTuber Ya, nih makhluk VTuber udah ngehancurin hidup gue selama 2 bulan terakhir Dan gue kagak menyesalinya Kalau bisa, dan kenapa kalian juga harus ikut nonton VTuber Ya, gue bakalan bahas di video ini Quick disclaimer, ini video isinya terak-terak semua gitu ya Jadi, kalau misalnya kuping kalian itu sensitif atau gak bisa nahan suara-suara terkeras Kalau bisa itu digedein, di maxin, biar ada sensasi terbakar di kepala sekalian ya Jadi, ya, let's get into the video Jadi sebelum itu kita harus ngerti apa itu VTuber VTuber ataupun Youtuber Virtual adalah Youtuber yang diwakili oleh avatar digital yang dihasilkan oleh grafi komputer Youtuber Virtual merupakan karakter fictional 2D maupun 3D yang menjalankan kanal Youtube Sebagian besar karakter Youtuber Virtual terkesan imut di Jepangan ataupun anime Ya, gue baca Wikipedia ya, kalian bacok gitu ya Sabu ala kalau baca Wikipedia nge Jadi, intinya VTuber ini, itu Youtuber ya Youtuber, dia itu Youtuber yang pakai karakter anime gitu Dan dia ngomongnya, ya, piperasa kayak anime gitu Jadi, ya, kayak, ya, ya, gitu, sesimpel itu gitu Gak ada yang serumit lagi itu, gak ada ya Ya, VTuber, ya, cuma gitu ya Youtuber yang pakai karakter anime, udah gitu Lalu, apa bedanya sih VTuber ini dengan Youtuber biasa gitu Kalau kita lihat dari konten, mereka itu sama Ya, mereka sama Mereka biasanya live stream Biasanya VTuber itu kebanyakan live stream Ada sih yang bikin konten, tapi mungkin kagak kerame itu Kalau di Zulalai beda lagi ya, soalnya udah, udah VTuber yang gitu Ya, pokoknya gitu Lalu, ya, cuma gak ada bedanya Mereka gaming, mereka bikin vlog, dan mereka itu Masa tuh, ya, ya, hacamah masa Ya ampun, gue jadi inget Ya, itu nanti ya Ya, pokoknya itu Hampir sama, kalau kita lihat dari kontennya Yang menjadi pembedanya itu Interaksinya Rasa interaksi kita dengan para VTuber itu berbeda dengan VTuber kalau misalnya live streaming Gimana sih maksudnya Ya, kalian lihat anime Dan kalian punya waifu Bagaimana perasaan kalian melihat waifu kalian itu Ya, kalian senang Tapi kalian tidak bisa Berinteraksi dengan waifu kalian itu Karena itu cuma karakter gitu kan ya Mereka itu cuma karakter di dunia anime Jangan, jangan ngayal gitu loh Jangan ngayal, aduh Sedangkan kalau kalian punya waifu Atau merasa gimana itu dengan VTuber ini ya Mereka itu bisa diinteraksi pas live streaming Kalian bisa nge-sim gitu Nge-sim, sim, sim Ya, pokoknya Look at that sim ya Pokoknya Kalian bisa nge-sim mereka dengan cara Ngasih uang gitu 300 ribu, 200 ribu Kalian pasti dibaca itu komennya Jadi ya Ya, itu ada feelingnya Kalian bisa berinteraksi dengan mereka itu Udah seneng banget Ada feelingnya Gue juga merasakan ini sebagai penggemar VTuber gitu Gue baru-baru ini Sekitar 1-2 bulanan ini Gue udah Merasakan sesuatu hal ya Kalau misalnya gue nge-sim gitu Gue nge-sim ke VTuber itu Dan dibaca komennya Wah, udah seneng Dan kalau misalnya kita main game gitu ya Kita main game dengan para youtuber yang biasa gitu Kalau misalnya kita wibu ya Ini dari cara pandang wibu gitu Kalian main game dengan youtuber favorit kalian Pas live streaming gitu Ya, rasanya Ya gitu aja ya Kita seneng Oh, itu ada youtuber gue Ayo, ayo main Itu udah seneng gitu Ayo, ayo, ayo Minta screenshot Nah, kalau VTuber ini ya Kalau dari pandangan wibu gitu ya Bayangin lu main game sama waifu lu Nah, itu yang bikin lebih VTuber itu daripada youtuber biasa gitu Para wibu itu menyukai dengan Hal-hal yang berbau dengan waifu mereka Ataupun hal-hal yang mirip dengan waifu mereka Seperti para VTuber ini Kebanyakan VTuber punya Desain-desain yang unik gitu ya Dan juga cukup populer Kayak, ya ini contohnya ya Ini Ini karakternya udah sangat unik gitu ya Ya, ini Pecora VTW namanya Ya, gue sampe apal loh namanya Ih, kalian apaan nih Ini gue apal ini namanya Pecora ini Ya, nanti gue jelasin lagi Pecora itu dari apa ya Pokoknya ini Kalian lihat ini Bunny Girl Bunny Girl ini Dia punya desain yang unik gitu ya Dia Gak cuma loli biasa gitu loh Kayak gitu Ya itu Gak cuma pun suara loli Kalau misalnya kalian Para warga diskus itu udah Ya, lihat suara loli Wuh, dipuja-puja Kalau kalian lihat VTuber ini Ya, kalian Pasti seneng lah Karena ini bukan cuma suara loli doang Ini mereka punya tubuh fisik ya Tubuh fisik bukan masing-masing Bukan tubuh fisik yang beda gitu loh ya Mereka itu Kalian punya visual tubuh fisik Dan kalian bisa main game dengan mereka Dan Ya, kalian bisa berinteraksi dengan mereka Dengan cara nge-sim gitu ya Ya Gitu Lalu karakter Atau sifatnya para VTuber ini Para VTuber ini punya sifat-sifat Dan juga karakter yang unik-unik gitu ya Gak cuma manusia biasa Mereka juga bisa menjadi Neku girl Bisa jadi neku girl Bisa jadi naga gitu ya Bisa juga jadi idol Ya, idol Ya Pokoknya itu beda-beda Gak kayak VTuber yang biasanya Kalau misalnya VTuber yang biasanya Kita lihat itu pasti karakternya mereka ya Ya itu Mereka manusia Mau diapain Yaudah Ini bisa menjadi pemuas para Ibu-ibu gitu ya Yang mau lebih gitu Mau melihat VTuber Dengan style yang berbeda Dan juga lebih gitu Pokoknya Ya bisa memuaskan Jiwa-ibuan kita Yang haus akan hal-hal seperti itu Lalu kesimpulannya Apakah kalian harus menonton VTuber setelah menonton video ini Well, yes But actually, no Kenapa gue bilang seperti itu Karena VTuber itu sangatlah adiktif Atau bisa bikin ketagihan kalian gitu Nah Kalau misalnya kalian sayang Hidup kalian yang sudah Bahagia ini Mungkin Ya Kalau misalnya kalian sudah bahagia Dengan hidup kalian yang sekarang ini Lebih baik Jangan nonton VTuber Karena VTuber ini Bisa menghancurkan hidup kalian gitu Ini disclaimer loh ya Beneran Ini gue bukannya mengada-ngada Ataupun gimana Tapi VTuber ini Udah menghancurkan Banyak hidup orang Banyak di Reddit Udah yang curhat dengan Para VTuber itu Sudah menghancurkan hidup mereka Kenapa? Karena mereka itu Sudah menghabiskan Waktu Lalu tenaga Dan juga uang mereka Untuk VTuber Nah Gue juga termasuk untuk Salah satu orangnya gitu VTuber itu sudah menghancurkan hidup gue Contohnya gue Pas mau tidur gitu Tidur gue biasanya Udah jam 9 bisa tidur Sekarang gue udah Gue kalau misalnya Belum nonton live stream Sampai jam 3 atau jam 2 Gue gak bisa tidur Beneran Lalu Itu Finansial kalian Duit gue 500 ribu Udah hilang Buat nge-sim Ya Ini jujur gue udah nge-sim ke VTuber Sebanyak 500 ribu Dan gue beli setiap Ada Apa? Membership ya Kalau misalnya Kalau misalnya gue bisa bikin membership Ya gak mungkin sih Tapi ya Pokoknya misalnya Kalau misalnya Channel gue udah bisa bikin membership Gue mungkin bikin Gue beli setiap membership Yang rata-rata 50 ribuan itu Per bulan Setiap Member hololife Gue beli Ya Gak joking gue Beneran gak joking Setiap member hololife Yang ada membershipnya Gue beli Dan Iya Gue gak nyesel Ya soalnya gue udah Terlanjur Terlanjur Apa? Ketagihan dengan VTuber ini Lalu Ya Menurut kalian Gimana? Kalau misalnya kalian mau Nyoba-nyoba VTuber ini juga boleh Gue malah saran Itu Kalau misalnya kalian Gak sayang hidup kalian Dan juga kalian itu Punya banyak waktu Atau uang Segala kan Kalian bisa Cicipi aja Jadi ya Ya gitu Ya gitu aja Untuk video kita Kali ini Tentang VTuber Ya jangan lupa Subscribe Mahajabi Studio Dan jangan lupa Subscribe Cleanstone Studio Karena itu adalah Inspirasi kami Untuk membuat channel ini Dan jangan lupa Like kalau videonya Kalian suka Dan juga Kalau misalnya Mau komen Silahkan ada di bawah Dan juga Jangan lupa Share video ini Ke teman kalian And goodbye Bye